Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza, Palestina, bahkan negeri itu semakin menggila dan berjanji meningkatkan pemboman terhadap daerah kantong tersebut. Ancaman ke Gaza muncul di tengah janji Tel Atif yang ingin melancarkan serangan darat besar-besaran ke Gaza, guna menghancurkan kelompok Hamas. Pemerintah PM Bajermasin, Natanyahu, telah menegaskan akan menyerang sesaran yang dapat dianggap sebagai ancaman bagi pasukan daratnya. Korban tewas 1.144 Perang Israel Hamas kini memasuki hari ke-16 ini merupakan perang paling mematikan di antara lima perang di Gaza bagi kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Palestina pada minggu mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai sedikitnya 4.651 orang, sementara 14.254 orang lainnya terluka. Kementerian juga mengatakan 93 warga Palestina pun tewas dalam kekerasan dan serangan Israel di wilayah Palestina lain sepi barat. Israel sendiri menjadi pencatat dari 1.400 orang di Israel telah terbunuh. Bagian besar dalam serangan awal Hamas. Selain itu, 203 orang diyakini ditangkap oleh Hamas selama serangan tersebut dan dibawa ke Gaza. Warga Gaza di label Israel teroris. Warga Gaza sendiri dilaporkan telah menerima peringatan baru dari militer Israel di mana mereka diminta berpindah ke Gaza selatan dari utara. Bahkan, Israel mengancam melabeli warga dengan organisasi teroris jika tetap tinggal di sana. Dalam sejumlah wawancara mediasi, bagian warga mengatakan tak akan meninggalkan kota itu karena tanah tumpah darahnya. Saya lebih baik mati seribu kali daripada meninggalkan gajah, kata orang guru Abdallah Al-Nabi. Ia mengatakan, Menteri berharap selamat dari perang. Ia dan orang lain lebih memilih mati di daerah Khantong. Yang terkepung itu daripada mengalami nakbalan. Ini berujung peristiwa 1948 ketika lebih dari 750 ribu warga Palestina pergi dari rumah mereka setelah deklarasi negara Israel. Kami tidak akan menyerahkan tanah kami. Kami menolak menjadi bagian dari nakba kedua ujarnya. Setidaknya, jenazah saya akan tertumpu di gajah, di bawah rumpuhan atau ukuran. Israel bom masjid di tepi barat. Militer Israel melancarkan serangan udara ke sebuah masjid di tepi barat. Hal ini menewaskan sedikitnya dua orang dalam apa yang oleh para pejabat Palestina disebut sebagai ekskalasi berbahaya. Masjid tersebut, kutip New York Post, berada di kampung Tunggsi, Palestina yang padat Udi, Jenit. Tepi barat bagian utara, militer Israel mengatakan pihaknya menargetkan kompleks teror bawah tanah di bawah mesin yang dikatakan digunakan oleh Hamad dan jihad Islam untuk mengatakan serangan yang akan segera terjadi. Bum waktu, kata Letnal Polornel Richard Hurd. Jurubicara militer Israel menyebut aktivitas yang terjadi di bawah masjid, klaim tersebut belum difreplikasi secara independen. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut serangan itu sebagai ekskalasi berbahaya dalam penggunaan pesawat terbun. Kementerian menyebut dalam sebuah pernyataan bahwa Israel tampaknya membawa taktik yang digunakan di jalur gajah ke tepi barat. Setelah jeda selama hampir dua dekade, Israel melanjutkan serangan udara tersebut. Batas di tepi barat pada bulan Juli, sebagian besar menggunakan drone selama dua hari. Penghubungan dengan cali untuk membatmi kelompok bersenjata. Bantuan warga gajah internasional meraporkan bagaimana kompoi 20 truk berisi pasokan medis, makanan, dan air melewati penyebrangan rapah ke gajah. Tetap itu, sementara empat ruk lainnya menyebrang. Batuan tersebut akan terus mengalir setiap hari, kata utusan khusus untuk masalah kemanusiaan timur tengah. Tujuan adalah agar aliran batuan terus mengalir ke gajah-gajahnya. Itulah update terbaru perang di Gajah. Tetap stay terus di channel Sigi. Jangan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.